Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi yang kurang mantap ya saya bacakan dulu dari media onlinenya jabarexpers.com dengan judul Ferdinand Hutahayan bikin ulah dengan sebut Allah mulumah pegiat media sosial medsos Ferdinand Hutahayan kembali membuat heboh jagat media sosial Twitter sebab melalui cuitian cuitannya Ferdinand menulis sesuatu yang dianggap mengandung unsur Sarah dan menyinggung perasaan umat muslim melalui cuitannya di akun Twitter at Ferdinand Hai yang tiga menulis bahwa kasihan sekali Allahmu ternyata lemah dan harus dibela kalau aku sih Allah ku luar biasa dia maha segalanya dia lapun belaku dan Allah ku tak perlu dibela lewat tulisannya itu sepertinya Ferdinand Hutahayan ingin menanggapi berbagai isu yang terjadi saat ini termasuk ditetapkannya Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka akibat tulisannya itu Ferdinand Hutahayan mendapat reaksi keras dari netizen dengan membuat tagar tangkap Ferdinand bahkan banyak dari pengguna Twitter yang meminta agar tulis itu diproses dengan merep pos kepada Mabes Polri dan Kapolri salah satu akun Twitter at Bob underscore et3w terlihat marah dengan mengatakan bahwa perdinand memurah merupakan sosok penjilat demi menjilat loh bikin tuit begini demi apapun us umat Islam akan sumpahin lo menderita se-menderita menderitanya manusia di muamek di bumi ini kata dia selain itu komentar juga datang dari akun Twitter etniko underscore silalahi yang mengatakan bahwa kata Allah itu berasal dari kitab suci Alkitab dan Alquran dan kita yang beragama menyembah serta memuliakannya dengan keyakinan ketika Jahannam tak beragama itu menyebut dengan Allahmu maka secara otomatis telah menghina keyakinan kita wah ini si Ferdinand inilah yang kayak gini-ginilah si Ferdinand yang seperti inilah yang yang sengaja ingin bangsa ini ribut kita ini berusaha bagaimana mendamaikan dan menyatukan suatu perbedaan dengan musyawarah ini nih manusia seperti si Ferdinand inilah yang suka memprovokasi yang suka ribut negeri ini apa maksudmu itu Ferdinand apa maksudmu kamu itu apakah sudah tidak ada lagi kata-kata yang baik yang kau ucapkan ini sudah mengandung sarai ini ini kalau tidak ditangkap ini orang ini sangat berbahaya ya orang yang bernama Ferdinand ini sangat berbahaya kawan ini kalau tidak diproses ini sangat berbahaya mulutnya tidak bisa dijaga ya TNI Polri berusaha untuk menyatukan memberi contoh kita semua ingin bangsa ini terus mencari titik temu agar terjadi persatuan ini malah membuat tulisan ini sama dengan penghinaan seluruh umat beragama khususnya yang percaya akan adanya Allah ini kalau diberikan terus begini manusia-manusia seperti inilah yang merusak bangsa ini yang terus setiap hari setiap saat bisa memprovokasi orang apa yang ada dalam pikirannya ini Ferdinand ini ini polisi harus segera tangkap ini orang-orang begini kita sendiri ini terus mau menyatukan bagaimana orang-orang yang berbeda kita ajak supaya mau menyelesaikan permasalahan yang berbeda itu dengan penuh kekeluargaan ini malah masalah kalimatnya ini kan sudah bisa dibaca yang selama ini ya sebagian besar Islam selalu membuat bela Allah bela Nabi yang selama ini yang sudah viral ucapan-ucapan seperti itu terus apa salahnya mereka kita semua mengatakan bela Allah beda Nabi dan kau menganggap Allah yang umat muslim dibela itu kau anggap loh mah ini suatu penghinaan yang luar biasa ini kalau tidak ditangkap orang-orang begini tidak dibungkam bahaya ya membahayakan persatuan Indonesia inilah yang mencabik-cabik persatuan KRI orang-orang seperti ini ini harus ditangkap ini harus harus diproses orang-orang begini kita ini mau bangsa ini ada ma'ayom mau bersatu i buat ular lagi begini ini namanya mancing-mancing ya ini mancing-mancing saya sebagai warga negara sebagai warga negara Indonesia saya sangat marah dengan ada manusia yang ingin terus mau menciptakan situasi yang tidak kondisif di negeri ini sebagai warga negara sebagai anak bangsa Indonesia yang selalu ingin kedamaian dan persatuan sangat marah dengan ucapan-ucapan seperti ini bahwa Allah mulumah dan sebagainya ini kalau tidak ditangkap berbahaya harus diproses orang-orang begini harus diproses kalau tidak lihat nanti akan ramai gara-gara mulut tulisannya si Ferdinand ini ramai lagi nanti ramai saya yakin ramai lagi turun ke jalan yang begini-begini ini harus diproses sekali lagi ini harus diproses jangan sampai gara-gara tulisan dia inilah akhirnya turun lagi masa turun ke jalan apalagi sekarang masa pandemi gara-gara tulisannya si Ferdinand ini nanti pada saat sebagian umat muslim turun ke jalan aksi mereka lagi yang disalahkan padahal ucapannya si Ferdinand ini sudah menyakiti bukan hanya hati seorang muslim bukan tapi seluruh rakyat Indonesia karena ini sudah suatu tulisan yang mencabik-cabik persatuan tentara polisi berapa gugur di Papua hanya untuk mau menegakkan kedaulatan NKRI agar terjadi persatuan tidak ada yang ribut tidak ada yang memisahkan diri NKRI tapi ini saya lihat tulisan ini wah sekali lagi ini harus ditangkap orang ini bagikan videonya kawan ya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati jangan matur pecaplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih